Halo Brutal Freaks, kita ketemu lagi di channel Brutal Mania Dan hari ini saya akan sedikit mereview Band Slam Brutal Dead Metal asal California, USA Ya, saya punya Parastik Ejaculation Dan album A Choice of Deep Gravity Dan ini dirilis tahun 2015 Via Amputated Vine Records ya Dengan total 12 track Dan total durasi 34 menit Sudah cukup apa ya, bikin kuping kalian bernanah pastinya Dan di album ini ada featuring dengan 2 vokalis ya Di track 4 ada featuring dengan Bill Foster dari Short Boost Fill Up Dan di track 5 ya, featuring dengan Jeremy dari Logistics Slaughter ya Ya, saya bilang mantap banget lah Dan album ini sangat saya rekomendasikan Buat kalian para pecinta From It The Soul, Internal Blading Lalu, apa ya, Solace of Weight Deformance juga Ini sangat saya rekomendasikan Buat kalian semua pastinya Dan kalau menurut saya pribadi ya Arasemen musik dari band yang satu ini itu Sangat beragam Sangat-sangat beragam ya Gak cuma ngebut Gak cuma ngegroove Jadi, apa ya Gak bakal bikin kalian bosen lah Enak banget Jujur, saya pribadi dengerin itu langsung Jatuh cinta pokoknya Jujur, saya baru ngikutin band ini Setelah saya punya CD-nya ini Dan, ya itu tadi Ternyata Gila bener sih ini band Sebenarnya, saya sudah denger nama band ini itu Udah lama Cuman, ya itu tadi Saya belum sempat ngikutin Dan baru ngikutin Pas saya punya CD-nya Yang saya suka lagi dari band ini itu Pengisian vokalnya itu Sangat apa ya Sangat unik Pattern-patternnya itu Bisa aja ngisinya Jadi, gak monotone Gak kayak band-band yang biasanya Cuman, apa ya Cuman, gutural doang Cuman, apa ya Pokoknya, cuman ngikutin chord Tapi, kalau band ini Pattern-nya gila sih Untuk vokalisnya Yang isinya Pinter banget Dan, biasanya Kalau menurut saya Untuk band slamming itu Antara lagu satu Dan lagu yang lain itu Terdengar hampir sama Tapi, kalau band ini Perbedaan tiap track-nya itu Sangat Sangat mencolok ya Jadi, perbedaan antara track itu Beda banget gitu loh Gak kayak Kadang slam kan Ada yang antara track satu Dan yang lain itu Terdengar sama Tapi, kalau band ini Wih Gila lah pokoknya Kelihatan banget Perbedaannya Jadi, udah Apa ya Udah ketahuan lah Bahwa Untuk pembuatan lagunya Gak main-main sih Mungkin Banyak sekali Band influence Yang belum tergali Buat teman-teman sekalian Khususnya teman-teman Yang memainkan musik slam ya Biasanya Influencenya Cuma band-band itu-itu aja lah Kalian pasti paham Dan, kalau menurut saya pribadi Band yang satu ini Bisa lah Kalian masukin Buat list influence kalian Dan untuk artworknya ini Dikerjakan oleh Tony Kohel ya Kalian tau lah Siapa beliau Oke ya Mungkin Jadi itu aja lah Untuk short review episode kali ini Kalian wajib punya CD ini Kalian bisa dapetin Via brutal mind Pastinya Oke Sampai jumpa Di episode selanjutnya Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax